Selamat sore Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi menjelang buka puasa kultum ya Pak ya, kuliah 7 tahun. Ngabuburit akademis. Oke, sebelumnya, sebentar, saya mau buka CV, ini sebetulnya dosen saya juga. Contohnya satu sama Mas Ade, Oriza, kita nyebutnya ini Oriza Sativa atau Oriza apa. Nah, Mas Ade ini, hari ini, sore ini, kita bakalan berbicara tentang mixed paradigm yang itu juga salah satu konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang kita tahu sekarang cepat banget. Dan terutama dalam hal device atau platform ya, persebaran komunikasinya itu menimbulkan banyak sekali gejala yang kemudian berdampak pada berbagai macam dimensi sosial. Sosial salah satunya, bidang penelitian juga akhirnya ya. Kemarin kita udah ngomong soal netografi, sekarang kita ada mixed method yang mungkin nanti lebih detailnya Mas Oriza. Mas Oriza, aku panggilnya Mas Oriza. Mas Ade bakalan jelasin lebih dalam. Cuma sebelumnya nih, Mas Ade ini, edukasinya, wow, sudah dokter ya Mas. Dulu kita ketemu Mas MSC, dokter, in communication science, Universitas Indonesia. Udah banyak banget juga book publication-nya. Kalau disini aku nyebutnya malah Mas Ade ini akademisi dan peneliti. Karena penelitiannya juga banyak juga kayaknya, bukan kayaknya, tapi beliau memang sangat fokus di ranah kajian perkembangan ilmu komunikasi. Mungkin supaya nggak banyak, kalau saat ini di Universitas Multimedia ya Mas ya? Iya, di UMN. UMN, dosen tetap untuk Fakultas Ilmu Komunikasi juga. Nah, supaya nggak memotong materi beliau, langsung aja mungkin Mas Ade bisa sharing materinya, biar teman-teman juga disini bisa lihat. Yang akan kira-kira sore ini kita presentasikan juga. Nah, ini. Sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat ya, teman-teman ya? Iya, jadi judulnya itu Mixed Method Social Network Research. Saya mulai karena permintaan dari Pak Eka, katanya harus sampai ke basis epistemologisnya. Jadi saya mulai dari Network Paradigm atau Paradigma Jaringan. Penelitian jaringan sosial itu dasarnya adalah Paradigma Jaringan. Nah, ketika dia mempergunakan istilah Paradigma di sini, Nah, ini perlu dipahami bahwa yang dimaksud adalah terma dari Thomas Kuhn yang asli, yang di buku The Structure of Scientific Revolution. Jadi kalau zaman sekarang, itu kan sudah dibuat paket oleh Guba dan Lincoln bahwa Paradigma itu adalah sekumpulan asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis. Tapi penjelasan itu sebenarnya tidak ada di Kuhn. Karena Kuhn membandingkannya dengan fisika. Kalau di fisika itu kan Paradigma itu Newtonian, Einsteinian. Jadi, kata Paradigma dalam terma Kuhnian berbeda dengan yang umum dipahami sebagaimana sudah diterjemahkan oleh Guba dan Lincoln. Nah, Paradigma menurut Kuhn itu seperti ini. Pola, pola atau model atau contoh dari praktik-praktik penelitian ilmiah yang itu membentuk suatu tradisi yang koheren. Nah, ketika dia membentuk suatu tradisi yang koheren dan dia diterima oleh komunitas ilmiah, dia menjadi accepted bahwa ini ilmiah, maka dia disebut normal science atau ilmu normal. Nah, ketika dia menjadi ilmu normal, dia kemudian menjadi penentu. Batas-batas apa yang dianggap permasalahan penelitian, apa yang dianggap teori, apa yang dianggap metode penelitian yang layak, sampai kepada instrumentasinya. Nah, suatu Paradigma itu kemudian menjadi objek untuk artikulasi dan spesifikasi lebih jauh dalam kondisi-kondisi yang baru atau yang lebih ketat. Nah, kalau nanti ditemukan ada anomali, nah itu mungkin nanti akan membuka kepada suatu Paradigma baru. Nah, jadi kira-kira begitu. Memahami Network Paradigm, Paradigma yang dimaksud adalah dalam pengertiannya Thomas Kuhn. Nah, ide dasarnya dari Paradigma Jaringan ini ada dua. Yang pertama adalah, struktur sosial itu mempunyai konsekuensi terhadap sikap, opini, keyakinan, dan perilaku dari aktor sosial. Jadi, struktur sosial ini mempengaruhi perilaku orang, opini orang, keyakinan orang, tindakan orang. Ide dasarnya yang kedua adalah bahwa sosial struktur itu bisa dipelajari dan bisa direpresentasikan dalam bentuk konkret. Dalam bentuk nyata, suatu sistem yang isinya itu adalah relasi-relasi yang menghubungkan aktor-aktor sosial. Jadi, dua ini ide dasarnya. Nah, saya akan jelaskan lebih rinci. Mulai dari ide yang pertama ya. Bahwa struktur sosial mempunyai pengaruh atau mempunyai konsekuensi terhadap opini orang, perilaku orang. Di sini, struktur sosial yang dimaksud adalah struktur sosial yang dipahami sebagai pola-pola relasi sosial konkret itu sendiri. Hubungan antar orang yang konkret, hubungan antar tindakan yang konkret, termasuk posisi-posisi di dalam jaringan itu. Nah, memang ini terkadang membingungkan, karena istilah sosial struktur di dalam ilmu sosial itu banyak sekali definisinya. Tapi secara garis besar, dia bisa dikelompokkan menjadi dua. Nah, yang kedua itu yang relasional. Nah, yang pertama adalah yang institusional. Yang institusional ini contohnya adalah guidance. Struktur sebagai rules and resources, kata guidance. Dan sebagai peraturan-peraturan dan sumber daya-sumber daya yang mengarahkan interaksi sosial. Dalam jaringan sosial, paradigma jaringan itu tidak menganut yang pertama, tetapi menganut yang kedua. Struktur sosial adalah relasi konkret antar manusia. Nah, ide yang kedua ini tadi, bahwa itu bisa dipelajari dan direpresentasikan dalam bentuk sistem, itu berarti jaringan itu bisa diukur, dan jaringan itu bisa divisualisasikan sebagai suatu jaringan yang terlihat begitu ya, di dalamnya akan ada simpul-simpul, akan ada hubungan-hubungan. Macam-macam istilah yang dipakai. Ada yang pakai nude, edge, ada yang pakai vertis, links, dan macam-macam istilah. Nah, ini dimungkinkan karena adanya teori graph. Teori matik-matika ini sebenarnya, dimulai sejak Jacob Moreno. Ada juga yang pakai istilah sosiogram. Nah, kita balik lagi kemudian ke ide yang pertama. Karena struktur sosial itu diyakini ada konsekuensinya terhadap sikap, opini, dan perilaku seseorang, maka di dalam jaringan sosial, struktur sosial itu kemudian dihubungkan kepada hal-hal tadi. Sikap, opini, keyakinan, dan perilaku dari manusia, dari orang-orang. Dari paradigma, kita masuk sekarang ke metodologinya. Apa itu social network research? Kalau menurut Carrington, social network research itu bukan riset kualitatif, bukan juga riset kualitatif. Dia tidak berada di dua-duanya, dia adalah riset struktural. Jadi penekanannya ada pada struktur. Bagaimana struktur sosial yang konkret tadi mau diangkat, divisualisasikan. Untuk itu, nanti dia membutuhkan tiga jenis data. Data utamanya adalah data yang disebut data relasional, atau data-data yang menjelaskan relasi. Ini ada macam-macam nanti jenisnya. Ada yang directed, hubungan yang punya arah. Ada yang non-directed, yang tidak punya arah. Ada yang binary, yang dinilai nanti hanya dengan angka 0 atau 1, ada atau tidak ada hubungan. Ada yang valued, diberi bobot hubungan itu. Ada yang reciprocated, dua arah. Ada yang unreciprocated, atau tidak, dua arah. Data-data relasional inilah yang data utama di dalam analisis jaringan sosial. Data yang berikutnya adalah data atribut. Ini data yang biasa dikumpulkan ketika orang melakukan survei. Misalnya, menyebarkan questionnaire, nanti ada skalanya. Skala Likert, misalnya. Yang itu diukur secara kuantitatif. Itu data atribut mengukur opini, mengukur perilaku, dan seterusnya. Dan jenis data yang ketiga adalah data ideational. Atau data tentang kategori, atau data tentang domain. Yang ini sifatnya kualitatif. Bisa kita dapatkan data ini secara kualitatif, kemudian dianalisis, memakai topological analysis, atau domain analysis. Atau bisa juga coding biasa, seperti yang dicontohkan misalnya oleh Miles and Huberman. Nanti kita di situ akan mendapatkan domain-domain, atau wilayah-wilayah, atau konsep-konsep, yang kemudian bisa dihubungkan dengan jenis-jenis data yang lain. Jadi ada tiga data yang bisa dipakai di dalam social network research. Ini menunjukkan bahwa dia memang tersendiri. Bukan kualitatif, bukan kuantitatif, tetapi dia adalah riset struktural. Level analysis di dalam social network research itu ada tiga. Kita bisa berpusat pada social actor, jadi orangnya satu per satu, itu disebut ego network. Bisa juga nanti naik ke level yang lebih tinggi, level click, atau bisa juga kita naik ke level yang lengkap, complete network, atau juga disebut level system. Jadi ada tiga nanti. Ini contoh bagaimana membuat, atau menghubungkan konsep-konsep di dalam penelitian jaringan sosial. Jadi kita lihat di atas ada tiga jenis data. Atribut data, relational data, dan ideational data. Di bawah sini juga ada tiga. Kalau kita pakai atribut data, kita hubungkan dengan atribut data, itu masuknya area sini, itu tidak termasuk penelitian jaringan. Tetapi kalau kita misalnya punya data atribut, yang kita hubungkan kemudian dengan data relational, ini dia menjadi penelitian jaringan. Contohnya adalah ketika kita menghubungkan misalnya tingkat pendidikan dengan jaringan pertemanan orang. Apakah orang cenderung berteman dengan orang-orang yang punya level pendidikan yang sama dengan dia? Yang ini juga sama saja, yang kedua ini. Tetapi bedanya adalah kalau yang ini data relational atau data jaringannya menjadi variable independen. Apakah jaringan mempunyai pengaruh terhadap sesuatu yang diukur secara atribut? Misalnya begini, jaringan pertemanan apakah akan mempengaruhi adopsi teknologi? Ini contohnya adalah penelitian dari Rogers dan Kincaid di Korea tentang adopsi dari alat kontrasepsi. Ternyata di Korea, jaringan pertemanan, jaringan kekerabatan sangat mempengaruhi orang untuk mau mengadopsi alat kontrasepsi. Mungkin penelitian yang sekarang, apakah jaringan keluarga, jaringan pertemanan mempengaruhi orang untuk mau divaksin? Misalnya itu. Yang keempat adalah jaringan, data jaringan kita hubungkan dengan data jaringan. Contohnya begini, jaringan afiliasi politik dengan jaringan pertemanan. Apakah jaringan afiliasi politik akan mempengaruhi jaringan pertemanan? Atau sebaliknya, misalnya karena dia berbeda jaringan politik, setelah itu hubungan pertemanannya menjadi rusak atau berubah, jadi putus. Itu misalnya bagaimana jaringan afiliasi politik mempengaruhi jaringan pertemanan. Tetapi ada juga ini yang tidak diperlakukan sebagai non-variable. Di sini yang tadi mungkin kualitatifnya sudah masuk di sini. Ideasional data tadi, data-data yang domain, bisa dihubungkan juga dengan data jaringan. Itu juga termasuk di dalam social network research. Ini contohnya adalah penelitian tentang netdom, atau network domain, yang dilakukan oleh Harrison White. Jadi dia memeneliti bagaimana identitas sosial seseorang itu akan mempengaruhi formasi sosial, atau akan mempengaruhi jaringan sosial. Orang-orang yang punya identitas yang sama cenderung membentuk jaringan, dan orang-orang ketika berpindah jaringan, juga akan cenderung berpindah identitas sosialnya, atau berubah identitas sosialnya. Jadi kalau kita lihat di sini, polanya memang dia tidak kuantitatif-kuantitatif dalam pengertian yang dominan, juga tidak kualitatif dalam pengertian yang dominan. Dia pakai tiga jenis data yang semuanya bisa dihubungkan. Fokusnya adalah pada struktur tadi. Ada struktur yang hendak diungkap, ada struktur yang hendak diangkat ke permukaan, digambarkan, visual. Yang diukur, kemudian diketahui karakteristik dari struktur sosial konkret tadi. Teorisasi di dalam penelitian jaringan, kalau pakai paradigma jaringan, itu biasanya dibagi menjadi dua model. Yang pertama disebut network flow, atau jaringan itu ada sesuatu yang mengalir di sana. Yang mengalir ini yang mau dilihat. Apa yang mengalir? Nanti ukuran-ukurannya itu ada di jaringan sosial, istilah-istilah khusus seperti walk, path, trail. Teorisasi model yang kedua adalah network architecture. Jadi mau dilihat struktur jaringan ini seperti apa, bentuknya seperti apa, dan apakah struktur dan bentuk ini nanti berpengaruh terhadap misalnya koordinasi antara aktor sosial, adaptasi aktor sosial, dan seterusnya. Nanti ukuran-ukuran atau parameter yang dilihat adalah posisi, struktur, ukuran jaringan, kepadatan jaringan, dan seterusnya. Jadi ini basic theorizingnya. Kalau kita mau meneliti jaringan, kita harus punya pemikiran tentang jaringan. Apa yang mau kita lihat dari jaringan. Kita mau lihat sesuatu yang mengalir atau dibagikan melalui jaringan, atau kita mau lihat bagaimana bentuk dan posisi orang-orang di dalam jaringan mempengaruhi sesuatu di sana. Sekarang kita masuk ke metode pengumpulan datanya. Kalau penelitian kuantitatif yang umum, biasanya ada populasi. Populasi itu bisa didefinisikan dengan jelas. Nanti dari populasi itu bisa diturunkan sampel, secara acak biasanya. Tetapi kalau di penelitian jaringan, populasi ini tidak bisa didefinisikan atau diidentifikasikan dengan mudah. Kenapa begitu? Karena jaringan itu, dia terus berjalan, terus bersambung, yang kita juga tidak tahu batasnya sampai di mana. Jadi kita tidak bisa menentukan dari awal, oh populasi saya ini, ketika saya mau meneliti jaringan. Yang perlu kita tentukan lebih dulu adalah network boundary-nya, atau batasan jaringannya. Dari situlah baru kita bisa katakan, oh ini yang saya teliti, ini populasi saya. Itu kemudian tergantung pada jenis jaringan yang mau kita teliti. Kalau kita meneliti ego network, jaringan teman-temannya Pak Eka, Pak Eka berarti egonya, individunya yang kita teliti. Itu kita tidak perlu menentukan batasan jaringannya, network boundary-nya. Cuma kita tinggal tanya saja sama Pak Eka, jaringan apa yang mau kita lihat? Misalnya jaringan pinjem uang, Pak Eka biasa pinjem uang ke siapa? Orang yang biasa minjem uang ke Pak Eka siapa? Lalu orang-orang itu juga saling kenal atau tidak? Saling meminjam uang di antara mereka juga atau tidak? Nah itu tinggal kita tanya saja ke Pak Eka. Jadi kita tidak perlu menentukan network boundary-nya. Tetapi kalau kita meneliti complete network, disitulah kita perlu menentukan network boundary-nya, batasan jaringannya, sampai di mana dia. Karena kalau misalnya kita lihat, ada yang namanya six degree of separation, teori itu, six degree of separation, bahwa selumah orang di dunia ini sebenarnya dia hanya terpisah enam langkah di dalam jaringan. siapapun itu. Misalnya Presiden Jokowi sama saya itu sebenarnya cuma enam langkah jaraknya. Presiden Jokowi kenal si A, A kenal si B, B kenal si C, C kenal si D, terus sampai saya. Jadi kita perlu memang menentukan batasnya sampai mana, network boundary. Bagaimana cara menentukan batasnya? Nah ini ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu disebut pendekatan realis. Atau juga disebut pendekatan reputasional. Pendekatan realis ini, kita itu sejak awal sudah menentukan mana aktor-aktor yang mau kita teliti. Mana orang-orang yang jaringannya mau kita teliti. Nanti dari orang-orang itu tinggal kita minta mereka untuk menunjukkan aktor lain yang punya jaringan yang sama dengan mereka. Di dalam jaringan yang sedang kita teliti. Jadi nanti dia akan menyebutkan si A, si B, si C, si D. Nah orang yang punya reputasi yang menurut dia lebih pas, dimasukkan ke dalam jaringan itu akan muncul lebih dulu. Nah itulah sebabnya disebut juga ini pendekatan reputasional. Jadi ini nanti dalam prakteknya, snowball, aktor yang sudah kita temukan di awal, dia lah yang akan membuka kepada aktor-aktor lain yang menjadi bagian dari jaringan. Dan itu tinggal kita ikuti terus. Sampai itu menjadi jenuh. Sampai datanya menjadi jenuh, orangnya sudah itu-itu saja, berarti kita sudah menemukan. Inilah batasannya, boundary-nya. Tetapi kita juga bisa memakai pendekatan kedua. Pendekatan kedua itu nominalis. Nominalis ini tidak ditentukan dengan cara seperti realis, tetapi dia dibasiskan kepada teori tertentu, konsep tertentu, atau basis justifikasi yang lain. Misalnya apa, keterlibatan orang di dalam satu peristiwa yang sama. Penelitian saya yang terakhir itu tentang network fandom. Network fandom itu ketika terjadi yang namanya kebencian terhadap Asian, Asian hate. Nah itu penggemar-penggemar K-pop, terutama penggemar BTS itu mereka bikin hashtag. Bikin hashtag BTS, speak up for Asian. Saya meneliti jaringan itu, bersama dengan Mbak Kiki dari UMN, dan Mas Angga dari UMN, di penelitian tim. Itu kita memakai pendekatan ini, pendekatan nominalis. Semua yang posting di Twitter, pakai hashtag itu, masuk di dalam batasan jaringannya. Maka jadi, ketika semua sudah ketemu, itu batasnya. Nah itu justifikasinya apa? Mereka terlibat di aktivitas yang sama, yaitu membuat hashtag untuk meminta BTS, speak up untuk stop Asian hate. Metode pengumpulan datanya gimana? yang penting untuk dipahami adalah, yang dibutuhkan dulu jenis datanya apa? Data utamanya kan tadi, data relasional ya. Baru kemudian bisa diikuti dengan data atribut dan data ideasional. Alatnya bisa macam-macam. Kita bisa pakai questionnaire yang kita sebarkan, kita juga bisa pakai interview, kita juga bisa pakai observasi, kita juga bisa melihat teks atau dokumen-dokumen. Kita juga bisa memakai aplikasi atau software ya, web crawlers atau social media listening tools. Kemarin saya penelitian tentang BTS itu pakai social media listening tools. Jadi kita bisa mendownload semua tweet. Cuma kalau meneliti kayak begitu itu, pakai alat, kadang-kadang ada batasan berapa jumlah tweet yang bisa diterima dan itu membutuhkan biaya ya. Seringkali kita harus beli data ke Twitter atau ke Facebook atau ke YouTube dan seterusnya. Jadi alatnya ini nanti kemudian disesuaikan dengan data apa yang mau kita cari. Tapi semuanya bisa dipakai. Apa keuntungannya dari atau kelebihannya dari penelitian jaringan sosial? Nah, dia ini fokus pada totalitas ya. Jadi tidak dilihat satu individu. Bedanya dengan survei misalnya yang penelitian korelasional ya. Itu kan setiap individu ditanya satu-satu. Lalu kemudian nanti diagregatkan ya. Dibuat nanti ada distribusi frekuensi, ada MEAN, ada standar deviation-nya, dan seterusnya. Nah, kalau di jaringan sosial dia nggak lihat seperti itu. Jadi datanya itu tidak satu orang berdiri. Data satu orang, satu orang, satu orang, kemudian diagregatkan. Tetapi datanya sejauh memang sudah total. Karena relasi itu kan nggak satu orang, tetapi relasi itu perdiat. Nanti dia juga bisa jadi perteriak, dan seterusnya. Jadi memang yang dilihat adalah totalitas. Dan ketika dilihat totalitas, dia nggak bisa lepas dari konteks sosial. Semua akan dilihat embedded atau tertanam di dalam konteks sosial tadi. Jadi kemudian dia itu nggak mikro, nggak juga makro, tetapi dia berada di antaranya. Nah, ini kelebihannya. Nah, karena itu, kemudian dia menjadi secara intelektual lebih fleksibel. Dia berada di structural middle ground, berada di titik tengah-tengah secara struktural, yang kemudian dia menghindari apa yang disebut reductionist methodological individualism tadi, yang fokus pada satu orang, satu orang, satu orang, satu orang, yang kemudian diagregatkan, tetapi dia juga terlepas dari apa yang disebut macro level determinism. Macro level determinism ini misalnya biasa terjadi di ekopol. Ekopol itu melihatnya makro, dari atas helikopter view. Kemudian analisisnya sangat general. Nah, ini karena dia masuk ke dalam, maka dia juga bisa memperlihatkan relasi-relasi yang ada di dalam. Contohnya itu penelitian Miss Rucci yang dia untuk menjelaskan posisi ekonomi politik tertentu, dia melihat hubungan antar aktor, misalnya negara, antar perusahaan, antar organisasi-organisasi. Tetapi bukan berarti tidak ada kritik. ada kritik terhadap penelitian jaringan sosial dan kritik ini sampai ke level paradigma. Ini misalnya kritik dari Emir Bayer dan Goodwin. Ini saya pilih karena dia cukup mewakili yang lain. Jadi dia bilang gini, walaupun penelitian jaringan sosial itu mengklaim terlepas dari determinisme makro, tetapi dia terjebak pada salah satu di antara yang namanya determinisme struktural atau instrumentalisme struktural. Jadi antara dua itu saja. Apa yang dimaksud struktural determinism? Struktural determinism itu gini, manusia itu seolah-olah sangat bergantung, sangat ditentukan oleh jaringan. Jadi, ide dasar tadi ya, dari Network Paradigm ya. Social structure punya konsekuensi terhadap perilaku orang. di dalam penelitian jaringan sosial tidak dilihat bahwa bisa sebaliknya. Ada faktor human agency yang bisa kemudian berbalik mempengaruhi struktur juga, mempengaruhi jaringan sosial juga. Dan bahwa ada juga hal-hal yang tidak konkret, yang tidak bisa dilihat, karena jaringan itu mengukurnya konkret. Penelitian jaringan itu mengukurnya konkret. Kamu ketemu dia enggak? Kamu kenal dia enggak? Kamu pernah minjem buku sama dia enggak? Kamu pernah chatting sama dia enggak? Jaringan-jaringan yang dilihat itu yang konkret. Padahal ada hal-hal yang tidak konkret, itu seperti ideal values, simbol, discursive framework, cultural practice. Nah, ini tidak dilihat oleh penelitian jaringan. Jadi, dia terjebak pada structural determinism. Nah, itulah sebabnya penelitian jaringan sosial itu kata Amir Bayer dan Goodwin itu terjebak pada ontological dualism. Terjebak pada ontological dualism bahwa yang real itu hanya yang konkret. Yang ada itu hanya yang konkret. Bahkan institusi sosial itu pun kadang-kadang orang peneliti jaringan sosial yang klasik itu masih menganggap enggak ada institusi sosial. Itu enggak konkret. Itu hanya ada di dalam benak kita saja. institusi seperti keluarga itu tidak ada. Yang ada adalah konkret kita ketemu sama orang-orang yang tinggal satu rumah sama kita ada interaksi yang berulang nah, itu yang diukur. Misalnya begitu institusi sosial dianggap nah, ini enggak ada. Jadi, dia terjebak di dalam ontological dualism dia hanya melihat yang konkret sebagai yang ada yang nyata. Individu-individu organisasi-organisasi dan interaksi di antara mereka yang bisa dilihat dan bisa diukur. Dengan kata lain paradigma jaringan itu menganalisa relasi sosial yang sudah ter-reifikasi dan dia terbatas di situ. Nah, ini yang dimaksud juga structural determinism bagian dari situ. Nah, keterjebakan yang lain adalah structural instrumentalism bahwa ternyata untuk menjelaskan jaringan tadi ada ide dasarnya adalah social structure punya pengaruh terhadap perilaku orang, opini orang, keyakinan orang. Tetapi untuk menjelaskan itu ternyata dia nggak bisa lepas dari hal-hal seperti data ideasional tadi. Cuman sayangnya itu sebagai instrumen dia letakkan hanya sebagai residu. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif dengan metode jaringan itulah yang kemudian dijelaskan mempergunakan data-data ideasional atau data-data atribut tadi. maka dia kemudian tidak bisa menjelaskan lebih jauh tadi bagaimana aktor sosial bisa berbalik membentuk memelihara mempengaruhi bahkan mengubah struktur sosial dalam pengertian jaringan tadi yang konkret. Saya sekarang akan masuk ke responnya. Jadi jaringan sosial itu juga berkembang. dikritik seperti itu tadi oleh Emir Bayer dan Goodwin mereka juga melakukan respon-respon. Responnya apa? Unsur yang tadinya kurang diperhatikan itu diberi lebih banyak perhatian. Elemen-elemen agensi, elemen-elemen budaya itu mulai dimasukkan ke dalam teorisasi dan analisis. Mulai muncul tawaran-tawaran paradigma baru. Emir Bayer dan Goodwin itu misalnya menawarkan Structuralist Konstruktivism atau Network Konstruktivism. Ini tawarannya mereka. Mizruchi itu menawarkan kita sebut aja itu Critical Structuralist atau Critical Network Paradigm. Jadi ada jaringan jaringan ini nanti diinterpretasi secara konstruktivis itu Emir Bayer dan Goodwin. Nanti metodenya mereka sarankan fenomenologi digabung sama analisis jaringan. Mizruchi itu menawarkan Critical Structuralist atau Critical Network Paradigm. Nanti dia menggabungkan misalnya analisis wacana kritis dengan analisis jaringan dan seterusnya. Karena mereka sudah berusaha untuk menggabungkan elemen ini agensi tadi ya dalam pengertian kedenian sini agensi karena memang Emir Bayer ini mengkritik salah satunya dasarnya adalah Giddens berdasarkan kritik Giddens terhadap definisi struktur sosial di dalam penelitian jaringan sosial yang dikeluarkan oleh Peter Blau. Jadi Giddens yang jadi dasar. Agensi ini masuk ke dalam, culture masuk ke dalam, konsekuensinya bagaimana? Pola yang tadi di atas saya perlihatkan itu data relasional dihubungkan dengan data relasional itu menjadi perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Maka mereka perlu masuk ke mixed method social network research. Bagaimana itu? Filsafatnya gini dasarnya ya. Waktu saya ngerjakan disertasi, nanti juga contohnya dari disertasi saya, penguji itu nanyanya gini, kamu itu kok gabung-gabung mixed method itu gimana? Dasarnya apa? Secara epistemologis. Kan paradigma itu nggak bisa dibandingkan dan setiap paradigma menuntut metodenya sendiri-sendiri. Saya menemukan dari Tasa Corey dan Ted Lee pertama kali istilah yang namanya compatibility thesis. Jadi dia mau bilang bahwa compatibility thesis itu gini, penelitian kualitatif, kuantitatif, structural oriented, actor oriented itu semuanya compatible sebenarnya untuk digabung satu sama lain. Cocok untuk digabung satu sama lain. Kenapa? Ada tiga alasan. Alasan yang pertama begini, paradigma itu walaupun dikatakan dia incommensurable susah untuk dibandingkan tapi sebenarnya bukan berarti dia tidak bisa sama sekali dibandingkan. Dia bisa dibandingkan dan bisa didialogkan satu sama lain. Tapi batasnya memang terbatas. Sampai batas-batas tertentu saja dia bisa diperbandingkan dan bisa didialogkan. Tinggal kita kemudian mencari titik temu di mana. Yang kedua, paradigma sama approach atau metode itu dia tidak hubungan mati. Kalau positifis mesti pakai ini, kalau kritis mesti pakai ini. Tidak begitu. Cuma dia lebih dominan di salah satu paradigma. Jadi kalau kita positifis, kuantitatif lebih dominan. Tapi bukan berarti kalau kita paradigma kritis, terus kita tidak bisa pakai statistik. Kalmax itu kan bukunya Das Kapital penuh dengan statistik. Jadi bisa saja digabungkan. Yang berikutnya itu bahwa paradigma itu secara konseptual itu levelnya lebih mendasar daripada research approach. Jadi kualitatif kuantitatif itu sebenarnya sekunder. Yang primer itu paradigma sendiri. Kalau kita punya ide dasar yang itu kemudian bisa dikembangkan, maka dia sudah cukup untuk kita kemudian secara kreatif dan inovatif mengembangkan metode, menggabungkan metode. Kriterianya apa untuk bisa disebut itu sebagai mixed method social network research? Kriterianya adalah begini, yang pertama dia harus ngumpulin data itu dua jenis, kualitatif maupun kuantitatif. Artinya harus punya data atribut, data relasional, data ideasional. Dan nanti analisisnya harus berbasis pada tiga jenis data itu. Semuanya ada. Yang kedua adalah data itu dianalisis secara terpisah. Yang kuantitatif dianalisis secara kuantitatif. Yang relasional pakai metode standar jaringan. Yang atribut pakai statistical analysis yang standar. Yang kualitatif juga yang biasa dipakai dikualitatif. seperti kalau Anda pakai hermeneutica berarti hermeneutic circle. Kalau pakai yang standar tematik induktif coding misalnya Miles St. Huberman itu semuanya dianalisis sendiri-sendiri. Tetapi kemudian syarat yang ketiga pada salah satu tahap itu harus diintegrasikan. Harus diintegrasikan entah itu di tahap pengumpulan data entah itu di tahap data analisis ataupun itu tahap interpretasi meta inference namanya. Kalau dia tidak memenuhi salah satu dari tiga syarat ini sulit suatu penelitian untuk mengklaim kami ini penelitian mixed method social network gitu ya. Sulit. Nah, sekarang gimana desainnya? Kita mau meneliti mixed method itu desainnya itu kita harus memikirkan dua hal. Yang pertama status. Yang kedua adalah waktu. Nah, status ini adalah kita bisa memilih kita mau memberi bobot lebih dominan ke yang mana. misalnya Anda menggabung tadi fenomenologi dengan jaringan sosial. Yang lebih dominan yang mana? Jaringan yang lebih dominan atau fenomenologi yang lebih jaringan? Apa? Lebih dominan. Jadi, kita ada metode utama yang lain menjadi sampingan. Ya, itu status method-nya. Itu perlu kita pertimbangkan. Pilihan yang kedua adalah kita bisa bikin itu equal atau equivalent. Metode pertama dengan metode kedua yang mau dicampur itu status sebagai metodenya sama, setara. Yang kedua adalah waktu. Sekuensial. Kalau sekuensial itu gini, kita selesaikan dulu satu metode, kita dapat hasil, baru kita gunakan metode yang berikutnya untuk melanjutkan hasil dari metode yang sebelumnya. Atau bisa paralel, dua metode jalan bersamaan. Jadi, kita harus memikirkan itu dulu. Dominant-less dominant, equal atau equivalent, sekuensial atau paralel. Nah, ini saya mau kasih contoh dari disertasi saya. Sebenarnya penelitian terbarunya lebih asik, tapi karena saya dalam tim dan itu masih dalam proses submit ke jurnal, jadi nggak enak kalau diperlihatkan. Jadi, saya pakai yang lama. Nanti kalau sudah ada publikasinya mungkin bisa dilanjutkan, bisa saya share. Jadi, penelitian saya itu framing true mass self-communication as a power mechanism for social movement in the network society. Ini kalau dirangkum kira-kira dia begini posisinya. Paradigmanya itu critical structuralist atau critical network. Jadi, saya mau lihat struktur, tapi struktur itu saya lihat dengan paradigma kritis. saya mau lihat itu apa hubungannya dengan kekuasaan. Apakah struktur ini mempengaruhi kekuasaan? Apakah struktur ini adalah produk dari kekuasaan atau bagaimana? Tapi, saya kaitkan itu dengan studi gerakan sosial. Studi gerakan sosial itu saya mau lihat begini. Apakah organisasi gerakan sosial itu mempergunakan konten website mereka untuk memframe, membuat bingkai tertentu sehingga mempengaruhi pemikiran orang tentang suatu isu. Saya anggap itu mekanisme kekuasaan dalam masyarakat jaringan. Kenapa begitu? Karena kita hidup di era di mana semuanya serba termediatisasi, serba terdigitalisasi. Kalau orang tidak muncul di dalam ruang digital itu, bisa jadi dia dianggap tidak eksis sama masyarakat. Jadi, gerakan sosialnya juga mau tidak harus muncul di media sosial, harus punya website, harus punya segala macam untuk mempengaruhi pemikiran orang. Buat gerakan sosial itu penting. Kenapa? Karena mereka tidak punya wahana lain untuk menyampaikan itu. Kalau mereka ngandalin media masa, media masa itu agenda sendiri. Pak Eka Demo ngomong A, nanti beritanya di TV, Pak Eka Demo minta B, bisa diutak-atik, bisa dipelintir sama media. Website ini adalah yang benar-benar dipegang oleh organisasi gerakan sosial. Itu yang saya mau lihat. Bagaimana, bisa enggak mereka masuk ke jejaring atau mereka membuat jejaring sendiri. Teorinya pakai Castel Network Society, kemudian juga Castel Communication Theory of Power, kemudian Collective Identity Theory dari Alberto Melucci, kemudian Collective Action Frame Theory dari William Gamsen. Network theorizingnya seperti apa? Saya melihat network flow, apa yang mengalir dari jaringan. Jadi, kalau organisasi gerakan sosial ini membentuk jaringan, apa yang mengalir dalam jaringan tadi? Apakah konten tertentu, apakah apa? Saya melihat yang mengalir tadi adalah frame. Frame dari satu organisasi gerakan sosial akan mengalir terbagikan kepada gerakan yang lain. atau organisasi gerakan yang lain. Kalau lihat di poster, mixed method itu bukan cuma kuantitatif kualitatif, tetapi structure dan aktor oriented. Kalau lihat di poster, janjinya. Jadi, saya harus jelaskan bahwa memang ada yang namanya structure oriented. Ini yang penelitian yang klasik yang dikritik oleh email buyer yang mengabaikan agensi dan seterusnya. Tapi ketika dia sudah memasukkan unsur teorisasinya itu ada agensi, maka dia juga sudah menjadi aktor oriented. Jadi, network theorizing-nya, saya melihat apa yang mengalir, dan saya asumsikan di situ yang mengalir adalah frame. Frame ini akan dipakai. Kemudian, saya melihat struktur dan saya melihat aktor. Metode-nya, saya pakai hyperlink network analysis. Jadi, jaringan, tapi yang saya lihat adalah hubungan merujuk di dalam website. Jadi, kalau saya nulis, misalnya saya punya website, saya nulis, kalau kamu mau tahu tentang make up, silahkan klik di sini. Begitu diklik, ternyata masuk ke website-nya Isma Yanti. Nah, Isma Yanti nulis lagi di website dia, kalau mau tahu lebih jauh tentang ini, klik di sini, diklik lagi, masuk ke website-nya Pak Eka. Itu berarti jaringannya sudah tiga website. Website saya melink ke website-nya Isma Yanti, website-nya Isma Yanti, melink lagi ke website-nya Pak Eka. Nah, saya mau lihat website-nya gerakan-gerakan sosial ini, organisasi-organisasi ini, ngelink-nya kemana saja. Nah, kenapa itu penting? Karena itu frame mengalir di situ. Ketika dia memberikan rujukan, berarti dia sedang menawarkan frame kepada pembaca. Nah, di situ, nah, kemudian setelah saya selesai di yang pertama ini, hyperlink network analysis ini, kemudian saya meneliti framing-nya. Pakai Gamsen ya, metode analisis Gamsen, text-nya di situ. Berarti ini yang kualitatifnya. Nah, network type-nya, saya meneliti complete network, network secara utuh, level system. Nah, berarti saya perlu menentukan network boundary, batasnya di mana saja. Nah, di situ saya pakai pendekatan realis tadi. Bukan nominalis ya, bukan yang terlibat dalam kegiatan tertentu atau berbasis teori tertentu. Tetapi saya pakai realis, saya mencari daftar-daftar organisasi atau komunitas gerakan lingkungan. Jadi, penelitian saya ini terbatas gerakan sosialnya yang isi-isi lingkungan. Kemudian tanya sama mereka, ya, Walhi, Walhi tanya sama mereka, kamu punya teman siapa saja yang gerakan sosial tentang lingkungan juga. Walhi bilang ada FWI, ada ini, ada itu. Tanya sama WWF juga, tanya-tanya semua setelah dapat, saya bikin listnya, ini organisasinya ini saja, apakah saya lihat? Mereka punya website apa saja? Nah, ternyata satu organisasi bisa punya banyak website. Nah, ini robotnya kalau kita melihat di digital ya. Ada dua asumsi. Asumsi yang pertama adalah media digital itu cerminan dari realitas nyata. Jadi, Pak Eka di IG sama dengan Pak Eka nyata. Cerminan gitu ya. jadi satu akun dihitung satu orang. Tetapi bisa juga kita melihat bahwa media digital itu sudah jadi realitas tersendiri. Bahwa Pak Eka bisa saja punya lima akun IG. Yang satu buat stalking gitu ya. Yang satu buat dia curhat. Yang satu buat dia akademik. Satu buat dia jualan gitu kan. Nah, ini kita hitung berapa? Lima. Ini kita hitung satu. Lima akun berarti satu orang. Atau lima kita hitung lima. Nah, saya pada saat meneliti ini saya pakai pendekatan bahwa realitas digital itu berbeda dengan realitas yang di luar digital itu. Jadi, orang bisa satu tetapi banyak. Nah, ketika dia muncul di media digital identitasnya yang dilihat. Berarti yang banyak itu. Jadi, kalau satu orang punya lima akun saya lebih milih ngitung lima. Jadi, kalau satu organisasi punya lima website saya lebih milih ngitung unit analisisnya berarti lima website. termasuk kalau beda ini, beda platform bisa enggak? Jadi, IG satu, Twitter dua, Facebook lima, misalnya gitu? Bisa saja, Mas. Oke. Tapi, ngumpulin datanya yang repot. Ya. Ngumpulin datanya yang repot. Karena kita kan pakai, nah, nanti masuk ke pengumpulan data, kita pakai alat ya, pakai alat. Kalau bisa bikin alat, hebat, saya mau belajar juga. Saya pakai alat yang sudah ada, yang sudah dibuat. Node XL, misalnya. GV, tapi GV nggak bisa ngumpulin data ya. Node XL. Nah, karena ini saya nelitinya website, saya pakainya web crawlers. Web crawlers itu dia merangkai setiap web, ada jaringan, ada link di situ, ditelusuri lagi sama dia, ditelusuri lagi, telusuri lagi, telusuri lagi. Dia ngumpulin data terus. Jadi pakai web crawlers, sekaligus web archiving. Jadi semua page itu isinya apa, di download di situ. Program yang saya pakai itu yang dikembangkan oleh Wolverhampton, namanya SoxyBot. Social Science Bot. SoxyBot itu bisa di download gratis, karena membantu mereka juga untuk mengembangkan program itu lebih jauh. Jadi data collection method-nya dua ini. Nah, mix design-nya di mana? Saya pakai sequential. Jadi saya hyperlink network analysis dulu selesai, baru saya ke framing analysis. Framing analysis-nya bergantung pada hyperlink network analysis-nya. Hasil dari hyperlink network analysis-nya yang menentukan website mana yang nanti akan di analisis berdasarkan framing analysis. Nah, dua-duanya ini saya petempatkan equivalent ya. Jadi tidak ada yang dominan. Hyperlink network analysis tidak dominan, framing analysis tidak dominan. Dua-duanya setara dan saya mengintegrasikannya pada level meta inference. Jadi pada saat penafsiran akhir, sudah ada hasil hyperlink network analysis, ada hasil framing, nah ini saya combine. Nah, hasilnya kayak apa? Hasilnya kayak gini. Nah, ini kerangka pemikirannya ya, bagaimana saya membangun proposisi. tapi jelasin ini waktu kita mungkin nggak cukup. Nah, hasilnya kayak gini. Ternyata organisasi gerakan lingkungan di Indonesia itu punya 130 website. Dan mereka bisa terbagi menjadi empat tipologi. Yang konservasionis, yang itu tertarik pada isu-isu seperti selamatkan hewan yang mau punah. Melestarikan lingkungan, gitu ya, konservasionis. Nah, ada yang keadilan lingkungan. keadilan lingkungan ini yang cerita tentang pokoknya ini kapitalisme merusak lingkungan nih. Ini harus kita lawan. Perusahaan ini eksploitatif ini ya, membuat tambang lubangnya berbahaya bagi masyarakat dan seterusnya. Yang ketiga adalah penyelamatan lingkungan global. Penyelamatan lingkungan global ini kayak global apa sih yang matiin lampu 30 menit itu saya lupa namanya. Safe hour. Our Earth Hour. Earth Hour ya. Isunya jadi dia global. Jadi dia nganggap kita ini sekarang ada di kapal yang sama. Kalau kapal ini bocor semua rugi. Jadi marilah kita selamatkan ini bersama-sama karena kita semua bergantung di situ. Jadi isunya dia global. Lalu yang ada juga yang disebut light green movement. Light green movement ini yang ringan-ringan ya. Jadi dia gerakan lingkungan tapi dia yang ringan-ringan kayak jangan belanja pakai kantong plastik. Diet kantong plastik contohnya kalau di Indonesia. Belanjalah bawa kantongmu sendiri. Kurangi bepergian karena asapnya akan membuat kotor lingkungan. Jangan pakai tisu, pakai sapu tangan. Jadi itu gerakan hijau muda namanya. Semua ada di Indonesia tipologi itu dan jaringannya seperti ini. dan saya lihat strukturnya ya, karakteristiknya. Ukuran jaringan, berapa banyak anggotanya, kepadatan. Kepadatan itu artinya dari potensi hubungan sosial yang bisa terbentuk hanya terbentuk 0,019. Berarti tidak sampai 1% dari potensi. Resiprositas, apakah mereka saling ngutip, saling memberi hyperlink, itu ternyata 0,3 atau 30%. Diameter, jarak terjauh di dalam jaringan itu dari satu titik ke titik lain itu 12 langkah. Jaraknya atau saling menghubungi yang teraktor itu rata-rata 4,1. Sentralisasinya 0,098. Artinya hanya sekitar hampir 9 sampai 10% yang tersentralisasi. Kalau kita lihat memang dia tersentral di sini nih jaringannya di nomor 109 ini. Tapi yang lainnya dia cukup tersebar. Itu karakteristik jaringannya secara utuh. Itu bisa ditafsir secara kualitatif. Apakah misalnya kepadatan jaringan 0,019 untuk 130 anggota itu kecil? Ternyata enggak untuk 130 itu besar. Karena enggak mudah membangun hubungan dari 130 website atau 130 organisasi. Terus yang resiprokal ini yang saya tebelin. Ini dia timbal balik berarti saling mengutip di dalam website-nya. kalau kita pisahkan dia berdasarkan tipologi ternyata lintas tipologi. Ini saya tafsirkan kemudian secara kualitatif. Ini berarti di Indonesia persoalan ideologi itu enggak begitu penting. Mereka pokoknya sama-sama gerakan lingkungan mereka saling merujuk. Baru kita kemudian masuk ke orang per orang. Ini yang disebut level aktor. Fokus pada aktor. saya gunakan di sini metode jaringan untuk memetakan di dalam jaringan yang besar ini siapakah yang menjadi pembentuk frame pertama. Siapakah yang jadi pembentuk frame pertama. Dan kita lihat posisi dia di dalam jaringan. In degree itu dia paling banyak masuk ke dia. Orang merujuk ke dia. Jadi kalau kamu mau tahu website itu akan merujuk ke website ini. Walhi itu 26 kali dirucuk website-nya. Jadi dia paling tinggi di situ nilainya. Yang out degree yang paling banyak memberikan link keluar out degree itu. Down to Earth Indonesia itu 15 out degree. FWI Forest Watch itu 15 out degree. Jadi ini yang ngasih-ngasih link. Kalau mau tahu lebih banyak lebih dalam baca link ini. Baca link ini. Klik di sini. Nah ini in closeness adalah yang paling dekat di dalam jaringan. Jadi paling mudah dihubungi. Jadi kalau kita masuk ke situs apapun dari 130 website tadi. Kalau kita telusuri terus link-nya, kita paling mudah akan ketemu dengan kehati. Yang paling dekat. Out closeness yang paling banyak menghubungkan paling dekat ke website yang lain adalah down to earth. Terus kemudian betweenness yang memperantarai antara website. Itu yang paling tinggi adalah walhi. Normalnya 17,966. Nah dari situ kemudian dari ukuran-ukuran ini kita lihat FWI walhi muncul. FWI muncul di sini. Walhi muncul di sini. Jadi website yang paling sentral adalah walhi dan FWI. Jadi saya sudah menemukan struktur jaringannya seperti apa dan saya sudah menemukan aktor pembentuk framenya di sana siapa. Walhi dan FWI. Baru kemudian saya masuk ke tahap kedua. saya melakukan analisis framing terhadap konten dari dua website ini. Saya ngumpulin datanya itu data konten website mereka selama setahun. Saya analisis pakai analisis framing. Saya dapat framenya sama ternyata. Walhi sama FWI. Yang pertama mereka nyalahin negara. Negara itu tidak menjalankan kewajibatnya memproteksi hak masyarakat terhadap lingkungan. Tidak menegakkan keadilan lingkungan. Dan kemudian dengan itu juga melanggar hak asasi manusia. Jadi itu frame yang muncul. Yang kedua adalah korporasi. Korporasi itu dianggap sebagai penjahat lingkungan. Kenapa? Karena mereka merusak lingkungan. Mereka membuat terjadinya ketidakadilan lingkungan. Karena mereka mengeksploitasi lingkungan. Kadang-kadang secara ilegal. Kadang-kadang juga disertai pelanggaran hak asasi manusia. Seperti kasus yang di Kalimantan itu ya. Yang petani lahannya diserobot oleh perusahaan. Kemudian petaninya protes dipukulin sama sekuriti perusahaan. Itu diceritakan di dalam website-nya Walhi dan FWI. Dan mereka sebut disitu korporasi bekerjasama dengan negara. Perusahaan menyewa TNI untuk mukulin warga yang protes. Misalnya itu ada muncul di website-nya. Ini framenya ternyata begini. Dari sini framenya sama. FWI sama Walhi. Berarti apa? Memang mereka membuat frame dan setelah saya cek kemudian beberapa yang lain framenya sama. Artinya memang frame itu berpusat di sini kemudian tersebar melalui jaringan kepada website-website yang lain. Dan ketika orang baca itu mereka memfollow link-linknya mereka akan menemukan frame yang kurang lebih sama. Setelah saya dapat dua hasil baru saya ke meta-inferensi. Saya ke meta-inferensi, saya kaitkan dengan teori, kaitkan dengan konsep, saya coba hubungkan antara hasil analisis jaringan sama hasil analisis framing-nya ternyata saya temukan begini. Yang pertama mereka memang pakai itu untuk menunjukkan bahwa realitas lingkungan di Indonesia itu tidak adil. Frame yang muncul juga adalah identitas resisten. Mereka dipandang sebagai komunitas terbuka yang ingin ada perubahan sosial di masyarakat. Tapi karena saya pakai Castel, Castel itu selalu bilang gini, kalau kita masuk jaringan, kita itu kadang-kadang sudah tidak asli lagi. Karena kita akan menyesuaikan dengan jaringan. Jadi ada tarikan net. Kalau Giddens pakai istilah structure agensi, Castel itu pakai istilah self dan net. Kita tidak mau pakai WhatsApp, maunya pakai lines, teman-teman kita maunya pakai WhatsApp. kita tersingkir dari jaringan. Mau tidak mau kita kita kalah supaya tetap bisa terkoneksi sama teman-teman kita, ikut pakai WhatsApp juga. Misalnya gitu ya. net. Dan net itu selalu ada dua. Dia meaning base dan dia juga function base. Ada maknanya tetapi juga ada fungsinya. Kalau jaringan itu selalu ada dua sisi itu. Kalau jaringan gerakan sosial ini setelah saya lihat di situ, ternyata tidak hanya berbasis makna walaupun ada identitas. Setelah dilihat bentuk jaringannya ternyata juga ada basis fungsi. Jadi mereka itu tidak akan memberikan link ke kelompok yang tidak akan memasukkan kelompok itu di dalam website mereka gitu ya. Tidak akan memberikan link kalau itu tidak ada kepentingan yang sama. Tidak ada isu yang sama. Jadi function base juga. Nah itu kemudian dikaitkan ke teori jaringan. Itu disebut networking power. Dan network making power. Networking power itu kita memasukkan orang ke dalam jaringan. Jadi misalnya gini, kita mau meneliti jaringan buku ya, jaringan kutipan buku. Karena saya tidak suka sama Pak Eka, walaupun buku Pak Eka bagus, jurnal Pak Eka bagus, saya tidak akan kutip. Berarti saya tidak memasukkan dia ke jaringan pembaca saya. Nah ini juga sama, gerakan sosial begitu. Walaupun ada gerakan sosial lain yang bagus juga, kalau menurut dia beda kepentingan, dia tidak akan masukkan. Nah itu networking power. Dan ada network making power. Jadi dia bisa membuat jaringan baru. Ketika apa? Ketika di dalam websitenya dia bisa masukkan link-link lain ke jaringan-jaringan yang lain. Ke media sosial, ke mana, ke mana, dan seterusnya. Karena media digital itu kan begitu ya, logika jaringan itu dia berkembang gitu ya, ekspansif begitu. Nah ini yang disebut oleh Castell, space of flow. ya memang dia mengalir terus di situ. Frame ini mengalir terus. Cuman di dalam penelitian saya, saya nggak menemukan counter frame. Jadi gerakan lingkungan Indonesia ya begitu, berpusat di walhi, FPI frame-nya kayak gitu. Dari jaringan website, dia akan terus menyebar ya begitu. Dan kalau kita kaitkan ini sama studi gerakan sosial, ya memang kekuasaan juga gitu. Dalam jaringan ada faktor kekuasaan, karena saya tadi ya, critical network paradigm. Di dalam jaringan ada kekuasaan, nah di sini ada kekuasaan dari negara, korporasi yang mau dilawan, yang dianggap tidak adil. Untuk melawan kekuasaan, harus pakai kekuasaan. Nah ini sebenarnya alami kalau kata Foucault, di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan. Kalau kata Castell, di mana ada kekuasaan, di situ ada counter kekuasaan, counter power. Nah social movement itu mau bikin counter power-nya. Nah karena mereka mau bikin counter power-nya, mereka manfaatkan website tadi. Cuma masalahnya adalah, dan ini ketika orang gerakan lingkungan baca disertasi saya, mereka agak marah. Karena saya juga menyebutkan terjadi profesionalisasi gerakan. Maka gerakan itu sudah berbeda. Kalau zaman dulu gerakan itu mobilisasi. Ayo, Isma, ikut saya, kita demo. Saya nggak butuh apa-apa, saya butuh kamu menyuarakan isu ini. Kalau sekarang nggak, sudah profesionalisasi. Saya bilang gini sama Isma, Isma, kamu nggak usah ikut saya demo. Kamu cukup beli baju, ini saya buat baju produk nih, kaos walhi, kamu beli, nanti dari sini duitnya sepir saya aja sendiri yang demo. Jadi sudah bukan lagi gerakan massa seperti dulu ya. Bukan lagi mobilisasi, tetapi sekarang itu udah kayak gitu. Kamu cukup klik, kamu cukup donate, kamu cukup beli, kami yang akan berjuang. Jadi ini sudah jadi profesional nih. jadi profesi nih, aktivis gitu ya. Bukan lagi kayak dulu. Nah itu kritik saya adalah seperti itu terhadap gerakan sosial yang khusus pada isu-isu lingkungan. Nah ini adalah referensi. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. terima kasih. Wuh. Fyuh. Fyuh. Fyuh ini. Ini fyuh beneran ini tadi. Fyuh. Fyuh. Ya. Udah ini ya, udah beli kaos ya. Crowdfunding adalah segalanya. Mungkin itu juga salah satu counter power juga, Mas. Soalnya kan yang dihadapi corporate dengan dana besar gitu yang dari tahun ke tahun kapital selalu hidup. Bener, bener. Jadi mau tidak mau kayak konsekuensinya adalah profesional itu. Itu jadi tantangan juga ya buat NGO-NGO. Menarik banget. Wuh. Terus kompleks. Dan ternyata memang sekarang apa dia, di dunia pengetahuan dan penelitian apapun kemudian menjadi mungkin gitu ya, Mas. Terutama dari perkembangan media sosial itu sendiri. Nah ini ada pertanyaan. Satu, tapi sebelumnya kalau misalkan ada yang mau bertanya dan mau langsung, langsung aktifin mic-nya, nggak apa-apa. Nanti bisa langsung ke Mas Ade gitu. Di sini ada satu yang udah dilewat ini, yang lewat pesan itu ditanyainya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan web crawler, social media listening tool, bagaimana caranya? Oh, caranya pakai tools itu, tools media sosial. apakah data ini bisa konkret dengan penelitian yang diteliti dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Mungkin lebih tepatnya lebih ke gimana penggunaan tools dalam penelitiannya kali ya. Gitu, Mas. Ya, soal tools itu sekarang ada banyak banget pilihannya ya. Ada yang gratis, open source, ada juga yang berbayar. Nah, tools ini bisa dipelajari dengan mudah. yang perlu dipelajari itu yang pertama adalah bagaimana kita mengkategorikan data di dalam toolsnya. Nah, ini beda-beda. Saya biasa pakai UCNet untuk analisis jaringannya, untuk analisis kualitatifnya pakai Envivo. Nah, kalau pakai web crawlers, web crawlers ini kita sebenarnya hanya perlu satu atau dua website awal. nanti kita tinggal masukin website awal itu, alat yang akan bekerja, program yang akan bekerja, dia akan melusuri semuanya. Ya, links-links yang terhubung dengan website itu. Cuma ini memang secara teknis, pertama, perlu komputer yang nyala terus ya. Saya 130 website, ngumpulin jaringannya, dan itu jaringan snapshot. Karena itu bisa berubah tiap hari. Nah, saya itu snapshot. Jadi, yang tadi saya tampilkan itu snapshot. Karena link kan bisa dihapus. Hari ini ada, besok hilang. Nah, saya itu snapshot data sehari. Nah, untuk ngumpulin data sehari itu aja butuh hampir laptop itu nyala tiga hari ya. Dan itu download terus. Downloadnya itu masih belum selesai-selesai gitu ya. Setelah tiga hari baru dia 100%. Nanti setelah itu kita nanti tekan dapat. Nah, data jaringan itu dia bisa dibuat dalam bentuk matrix atau bisa juga dibuat dalam bentuk list. Kalau dalam bentuk list ya berarti kita cuma tinggal ini, website satu terhubung ke website dua terus begitu ke bawah ya. Nah, ini nanti kita tinggal perlu mengubahnya kemudian ke dalam bentuk biasanya kalau jaringan di media digital itu tidak wait ya. Tetapi dia binary. Ada hubungan atau tidak ada hubungan. Tinggal kita masukkan ke angka 0101 baru kemudian kita input ke tools social network analysis yang mau kita pakai apa? Yang populer GV atau UCnet. UCnet lebih mudah. Bisa kita masukkan ke XL ya. Ada contoh sih tapi punya teman. Boleh dikasih lihat enggak ya? setelah kita punya itu kita olah. Nanti bisa dapat bentuk jaringannya. Kemudian tinggal diukur ya. Kalau kita pakai UCnet itu sudah ada. Kita mau mengukur apa tinggal kita klik. Network density tinggal kita klik keluar angkanya. yang kalau belajar teknis ini enggak rumit kok. Enggak rumit. Menafsirkan yang rumit. Menafsirkan hasilnya yang berarti memang berkaitan dengan istilah soal nantinya ya mas ya? Kayak ini masuknya kemana? Soalnya tadi kalau ngelihat di jaringnya mirip-mirip ya itu social network analysis yang banyak dipakai juga di rekan-rekan media analis juga sebetulnya. Sebetulnya sama juga. Mereka juga gitu media analis. kalau misalnya kita pakai mereka biasanya punya alat untuk ngumpulin datanya punya dashboardnya. Berarti mereka yang ngumpulin data kita beli. Banyak juga yang begitu. Pakai konsultan beli bisa langsung beli ke twitternya bisa juga langsung beli data ke social media analisnya. Ini cara yang lebih mudah tapi lebih mahal. Kalau saya itu lebih senang pakai alat Node XL Node XL itu kita cuma tinggal perlu memasukkan ini nama akunnya kira-kira dia temannya siapa saja atau kita masukin hashtagnya orang mana saja yang terhubung sama hashtag ini mereka membuat tweet seperti apa saja itu nanti akan terkumpul. Cuma twitter itu batasnya itu kita nggak bisa back dating nggak bisa data yang sudah selesai jadi ngumpulinnya ke depan. Kalau mau ke belakang ya bisa tapi mahal harus beli lagi ke mereka. yang dibuka juga biasanya 30% dari total data dia. Iya dibatasi 10 ribu tweet 20 ribu tweet itu juga mereka batasi berdasarkan angka. Oke nah teman-teman lain ada yang mau ditanyain kah dari penelitiannya Mas Ade di sini? Helmi mbak. Oh iya monggo mas. Saya tertarik dengan paradigma sosial network itu kira-kira Mas bisa nggak dipakai untuk penelitian komunikasi strategis gitu ya. Komunikasi strategis. Tadi kan kita bicaranya soal lingkungan ya. Kalau kita gunakan di komunikasi strategis kira-kira seperti apa. Terus kemudian kalau saya lihat di slide-nya sosial network itu adalah sekuentialnya yang kedua ya. Kalau di mix method artinya kuantitatif kualitatif dulu baru sosial network. Tapi kalau yang Mas ceritakan tadi sepertinya pintu gerbangnya dari sosial network. Saya yang salah tahu gimana Mas memahaminya. Terima kasih. Oke terima kasih Pak Helmi. Jadi kalau kita bilang sekuensial itu hanya dia berarti bertahap. Mau yang mana duluan itu tergantung pada theorizing kita. Yang pasti adalah kita harus memunculkan dua unsur. Strukturnya sebagai penjelas dan aktornya sebagai penjelas. Nanti aktor inilah yang akan dijelaskan agensinya gimana. Kalau strukturnya yang kita mau jelaskan adalah relasi-relasi sosialnya seperti apa. Jadi mau masuk dari mana dulu. Kalau tadi disertasi saya saya masuk dari struktur dulu. Sebenarnya ini bongkar-bongkar juga ya. Saya itu maunya tadinya itu mau menganalisis semuanya secara kualitatif dulu. Tapi 130 website dan rentang datanya setahun. Waduh saya nggak sanggup. Jadi saya perlu menemukan mana dokumen-dokumen yang penting untuk dianalisa secara kualitatif. Akhirnya saya balik. Saya pakai social network analysis untuk menemukan aktor yang terpusat. Jadi saya nggak perlu apa namanya menganalisa secara kualitatif semuanya. Aktor ini saja yang pembentuk frame ini saja. Jadi saya mulai dari situ. Jadi sequential itu tergantung pada theorizing kita struktur yang kita dahulukan atau aktor yang mau kita dahulukan. Jadi kita struktur oriented dulu atau aktor oriented. Kalau disertasi saya itu structure oriented dulu. Baru ke aktor oriented. Berarti ngikut rumusan masalah begitu ya? Iya. Iya. Ngikut rumusan masalah. Makanya kalau kita lihat polanya tadi kan ada dia structure sebagai independent variable. ini kalau quantitative talk. Kalau dia sebagai non-variable hanya dia tinggal di depan atau dia di belakang. Lalu kemudian untuk komunikasi strategik sangat mungkin Pak. Dan ini sudah sering dilakukan. Misalnya begini. Kita mau memasarkan sesuatu secara online. Nah tentu saja kita harus membaca jaringan yang kita punya seperti apa. Siapa aktor-aktor kuncinya. kita mau memilih influencer siapa. Apakah influencer yang kita pilih itu adalah aktor sentral di dalam jaringan. Jangan-jangan dia memang terkenal tapi di dalam jaringan dia itu sebenarnya di pinggir. Tidak begitu penting. Atau orang yang tidak begitu penting tapi dia punya eigenvalue yang bagus. Eigenvalue itu gini. Misalnya saya tidak begitu penting tapi saya kenal Pak Eka. Dan Pak Eka punya jaringan luas. Itu kan eigenvalue ya. lalu kemudian bisa juga masuk ke dalam aspek kulturalnya tadi value-nya tadi. Orang yang sentral di dalam kultur tertentu atau value tertentu atau domain tertentu. Misalnya gini nih. Kita mau menawarkan vaksin. kalau vaksin itu ada isu agama maka kita harus masuk ke siapa? Jaringan orang-orang yang di tokoh agama. Nah diantara tokoh agama siapa ternyata yang paling berpengaruh? Kita bisa pakai analisis jaringan nanti kita dapat aktor sentralnya kita deketin orang itu minta dia yang bicara. Nah ini sebenarnya dilakukan oleh Rogers ketika di Indonesia KB itu sempat ditolak. Sempat ditolak karena alasan agama Rogers melakukan analisis jaringan dan dia menemukan bahwa tokoh Islam yang paling sentral pada saat itu di dalam jaringan tokoh-tokoh Islam adalah Buya Hamka. Kemudian pemerintah minta ke Buya Hamka untuk memberikan sepatah dua patah kata bahwa KB itu ya halal. KB itu ya nggak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah semenjak itu alat kontrasepsi mulai diterima di dalam komunitas Islam di daerah-daerah. Jadi untuk marketing ini sekarang justru begitu. Banyak sekali justru perusahaan social media analisis yang pakai jaringan metode jaringan untuk menentukan tadi. Termasuk juga perubahan jaringan harian. Itu snapshot-nya harian. Bahkan jam-jaman ada juga yang begitu. Ini follower nambah follower kurang. Follower ini terhubung dengan follower siapa saja nanti bisa di apa namanya psikometrik data. Bisa dilihat nih. Follower saya siapa? Pak Eka, Pak Helmi, Mbak Isma. Follower saya nih. Mereka dari klik akademisi nih. Yang banyak klik apa sih? Ternyata klik akademisi. Yang ngapain saya bikin konten tentang geng motor? Atau tentang tentang ini? Saya lebih bagus bikin konten tentang yang akademik-akademik. Karena ternyata dilihat kliknya pengelompokan follower tadi ya. Level analisisnya level klik lebih banyak akademisi. Kita bisa memetakkan begitu. Itu bisa aktor menentukan tema atau tema menentukan aktor dengan demikian? Kalau kita mau mulai dari aktor, berarti kita harus punya argumen yang tadi. Nominalis. Aktor ini penting dari aspek apa? Dia penting dari sudut pandang apa? Perspektif apa? Baru kemudian kita bisa meneliti jaringan dia kayak apa? Aktor kemudian menentukan tema. Misalnya kita di Buya Hamka misalnya kita mau teliti dia dari segi keagamaan. Dia tokoh Muhammadiyah, dia orang Sumatera, dan seterusnya. Dia penting dari sisi itu. Dia ketua MUI. MUI pertama, pendiri. Nah itu misalnya kita bisa lihat ya posisi dia di sejarah A atau contoh lain adalah Syahrir. Penelitian tentang Syahrir kan banyak. Syahrir ini ternyata punya kelompok-kelompok pemuda yang dia didik, jaringan khusus dia, termasuk Sujat Moko, termasuk Isil. Huh? Isil. Syahrir. Syahrir. Syahrir kedut. Itu diteliti. Karena dia dia dianggap ini sosialis mulainya dari sini nih. Kelompok sosialis mulainya dari sini. Sosialis yang agak kanan-kanan kan. Sosdem. Sosdem. Yang sekarang itu jadinya Gunawan Muhammad dan teman-teman itu ya. Di apa namanya itu? Tankayu itu apa itu namanya? Tempo. Bukan-bukan. Yang salihara. Salihara. Ya, salihara. Sosialis-sosialis agak-agak posmu gitu kan. Enggak. Awalnya dari Syahrir. Sosialis dari Syahrir. Iya. Agak-agak posmu tapi enggak posmu banget. Sosialis. Sosialis. Tapi bisa juga dari tema. Dari tema kita kemudian pakai pendekatan realis tadi di tema ini siapa kemudian orang-orang yang penting. Kemudian kita tanya semuanya. kita gali jaringannya seperti apa. Kurang lebih begitu. Jadi tema sama aktor ya bisa mulai dari tema bisa mulai dari aktor. Jadi kalau misalkan dari aktor berarti kalau kita lihat oh aktor dominannya ini dari aktor dominan ini tema apa yang dia yang dia bawa gitu. tapi kalau misalkan dari dari narasi dominannya berarti aktor mana aja yang ngebawa narasi dominannya itu gitu kan. Iya betul. Nah kemarin saya neliti tentang BTS itu sama Mas Angga dan Bu Kiki dari UMN bertiga. Kita pertama kali adalah melihat pakai pendekatan nominalis. Semua yang buat tweet isinya itu BTS tolong bicara untuk stop Asian hate. Semua tweet yang pakai hashtag itu. Kita temukan banyak tuh. Tapi memang dibatasi itu kalau saya nggak salah ingat 20 ribu tweet ya. Kita temukan banyak. Kita petakan pakai network analysis. Kita petakan ternyata itu mulainya cuma dari satu akun fanbase yang akun fanbase yang ada di Thailand. Justru bukan di Amerika. Akunnya ada di Thailand akun Twitternya dan itu bukan akun punya manusia itu akun fanbase. Bukan akun pribadi ya. Maksudnya bukan akun manusia bukan akun pribadi itu akun fanbase. Dia yang mulai kemudian orang baca itu fans-fans kemudian semuanya ikut nimbrung disitu. Iya dong BTS harus ngomong dong stop Asian hate BTS harus ikut kempen dong. Semuanya fans BTS ikut akhirnya di hari kelima atau hari ke tujuh bener BTS bikin pernyataan. Tolong stop Asian hate jangan membenci orang Asia. BTS ditekan oleh fansnya untuk membuat political statement. Kita baca jaringannya kita baca disitu kemudian kita lihat ya aktor sentralnya ketemu. Isinya sama. Tolong BTS bikin kampanye stop Asian hate. Isinya itu. Aktor sentralnya ketemu satu itu. Tapi kemudian kita lihat lagi ya dari berbagai macam parameter tadi ya. Siapa yang paling dekat siapa yang in degree-nya tinggi out degree-nya tinggi closeness-nya beberapa parameter ketemu beberapa akhirnya kita lihat gitu juga ya. Masuk ke kualitatifnya kemudian pakai netnografi yang kemarin dibahas. Ini culture-nya apa kita coba lihat tick description. Kenapa? Karena yang diteliti adalah komunitas penggemar. Fandom yang masuk pakai netnografi. Jadi itu yang terakhir saya kerjakan itu. mengkombinasikan dari network analysis masuk ke netnografi. Ternyata argumennya apa? Pada dasarnya ada dua argumen di penelitian tersebut. Yang pertama adalah karena kita Asia BTS juga dari Asia BTS harus ngomong stop Asian hate. Yang kedua BTS kan idola nih tokoh yang sudah pergi ke PBB dan didengar orang. BTS punya kewajiban moral untuk ngomong. itu argumennya. Tetapi ada juga yang mengatakan tolong jangan tempatkan mereka di posisi itu. Mereka seniman. Perlakukan mereka sebagai seniman. Ada juga ya fanbase yang bilang gitu. Jangan buat mereka jadi jubir yang mungkin mereka nggak punya sikap di situ. Jangan paksa mereka untuk punya posisi itu. Nah tapi yang dominan adalah tadi yang memaksa BTS harus tetap. Untuk presurnya ya. Dominannya lebih lebih ke sana. Nah Mas ada Mbak Melani raise hand. Boleh Mbak? Open mic. Open mic. Raise handnya nggak kelihatan ya tadi. Aduh. Barusan topik. Terima kasih Mbak Isma Yanti. Mas Rio. Halo Mas Rio. Saya baru pertama kali sih mencoba untuk mempelajari tentang kritikal struktural network dan kayaknya menarik Mas Rio. Terima kasih. Jadi pada saat tahap analisis data itu Mas Rio melakukan analisis jaringan dan juga analisis wacana kritis gitu ya. Analisis bingkai. Sudah sebingkai. Saya memahaminya bahwa dalam kritikal struktural network itu refleksi seorang peneliti gitu ya, penulis dalam hal ini Mas Rio itu menjadi penting tentang identitas Mas Rio. Bisa saja di akhir itu yang soal profesionalisasi itu saya bicara ya mereka memilih strategi sosial marketing gitu ya. sebagai satu pilihan yang lebih relevan dan kalau saya melihat apakah di bagian itu ada refleksi peneliti. Pertama penelitian ini kayaknya menyerah dulu ya Mas Ega. Kayaknya harus kerja tim. Kayaknya ada proses yang harus dilahirkan. Memahami proses, memahami dinamika, memahami struktur akor gitu ya. gambaran tentang refleksi identitas peneliti dan bagaimana memahami persoalan dan kemudian sampai pada tahap metodologinya bahkan sampai melihat ada keterbatasan atau hal yang kemudian bisa ditindak lanjuti atau direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut. Oke. Sebelum menjawab, Mas, Mas Ade, sebelum dijawab, kita punya sekitar waktu 15 menit sebelum teman-teman nanti berbuka. Jadi ini mungkin sorry, last question ya teman-teman. Karena mepet waktu. Oke, mohon gue Mas. Oke, jadi refleksinya gini, saya itu aktivis yang kecewa. Aktivis yang kecewa. Ini kok nggak menang-menang gitu ya. Kok nggak ada yang sukses kita itu ya. Kenapa kok nggak menang-menang? Lebih banyak kawan yang minggat berhenti pindah ke tempat yang lain. Nggak mau fokus di situ gitu. Nggak mau itu. Akhirnya saya kan juga gitu lah di dunia akademik kan. Ya sudah lah aku kuliah jadi dosen, jadi peneliti aja di dunia gerakan ini nggak menang-menang ya. Yang ada diikuti nintel gitu kan. Males juga gitu ya. Capek gitu kan. Kenapa ya? Nggak menang ya? Gimana sih supaya menang? Tapi itu masih jadi pertanyaan gitu. Jadi dari awal memang network di dalam paradigma jaringan itu sebenarnya, nah saya baca buku klasik gitu ya. Saya jadi makin paham. Jadi sebenarnya ini sebenarnya dilama. Yang pertama kali, nah tapi ini refleksi saya sendiri ya, pemikiran saya sendiri. Darkham yang pertama kali. Emil Darkham. Cuma Emil Darkham belum pakai istilah jaringan. Emil Darkham itu kan meneliti orang bunuh diri ya. Suicide. Emil Darkham itu bilang gini, orang bunuh diri itu kenapa sih? Keputusan personal atau bukan? Nah dia bilang itu bukan keputusan personal. Itu tergantung pada lingkungan. Lingkungannya itu terlalu mengekang atau lingkungannya itu terlalu tidak peduli. Antara dua itu saja kan dia bilang gitu. Suicide. Jadi masyarakatnya memang sesuatu objek yang layak diteliti kan. Dia sebenarnya mau bikin argumen bahwa sosiologi itu bisa jadi disiplin tersendiri. Ya masyarakat itu punya pengaruh bahkan sampai keputusan yang paling personal. Orang mengakhiri nyawanya sendiri. Nah saya bilang gitu, ini kayaknya social structure mempengaruhi aktor nih. Social structure punya konsekuensi terhadap perilaku aktor. Jadi saya mulai dari Darkham awalnya. Tapi saya coba itu dalam me. Kemudian saya awalnya waktu daftar S3 proposal saya itu networked journalism. Bagaimana jurnalis berpikir untuk membuat sebuah berita apakah dia dipengaruhi oleh jaringannya atau tidak. Jangan sampai nanti menentukan agenda itu ditentukan jaringan. Ya Pak Eka wartawan senior Mas Irwan Julianto wartawan senior menurut itu dia ini yang penting untuk diliput wartawan-wartawan yang junior ngikut gitu. Karena ini pusat jaringannya. Nah awalnya saya idenya tentang itu. Tapi masih yang ganggu nih. Masih ganggu nih soal gerakan nih. Gak menang-menang ya. Gitu ya. Terus mulai muncul kan pada saat itu banyak fenomena ya. pada saat itu apa namanya change.org orang kemudian mulai gak suka bikin petisi orang sign-sign saya baca literatur kemudian. Ada perdebatan juga di situ. Perdebatan yang pertama mengatakan kliktivism itu membuat orang merasa sudah selesai tanggung jawabnya. Kalau sudah ngeklik sudah nge-share atau sudah donate. Ya yang makanya disebut kliktivism. Aktivisme hanya dengan mengklik. Yang kedua posisi yang mengatakan ya gak apa-apa kliktivism justru membuka partisipasi lebih jauh. Ini bisa jadi power gitu. Ketika yang mengklik suatu petisi misalnya sampai 1 juta atau 2 juta orang ini pressure juga. Dan kelihatan kan di change.org itu diperlihatkan. Ini petisi yang menang ini petisi yang kalah. Terus saya juga lihat jangan-jangan ini memang punya potensi nih ya untuk memenangkan gerakan sosial nih. akhirnya saya menemukan terjadi suatu fenomena yang dibahas oleh dosen saya di kelas Pak Alwi waktu itu ya. Pak Alwi itu membahas Arab Spring. Terus membawa buku dari Manuel Castel yang judulnya Network of Hope and Anger kalau saya gak salah ingat ya. Outrage Network of Outrage and Hope. Jaringan Harapan dan Kemarahan. Saya baca disitu Arab Spring ini berhasil ya. Walaupun perdebatan sama Pak Alwi. Pak Alwi bilang itu dikontrol oleh Amerika dari balik layar. Ya Arab Spring itu. Kata Pak Alwi simpul jaringannya sebenarnya ada di Amerika. Yang gak suka sama peta kekuasaan di Arab. Kata Pak Alwi Dahlan. Kalau kata saya kayaknya ini beneran menang deh. Kayaknya beneran menang deh. Banyak diktator yang jatuh. Kehidupan disana mungkin akan makin baik. Demokrasi akan lebih hidup disana. Mereka pake apa? Jaringan kan? Facebook ya. Twitter dan segala macem. Ini kayaknya memang alat nih. Ini bisa kayak ini refleksi saya gitu ya. Ini kayaknya bisa bikin gerakan Indonesia menang nih. Akhirnya saya mulai membaca-baca ngumpulin referensi tentang itu. Jadi saya walaupun itu network critical network paradigm network itu adalah cara berpikir kita tetapi bukan posisi kita. Artinya posisi kita kritis secara aksiologis kritis itu memang harus menentukan keberpihakan. Nah saya berpihak pada gerakan sosial. Saya berpihak pada lingkungan yang adil yang bagus lingkungan yang sehat. Saya sejak awal sadarkan posisi itu. Nah untuk membantu itu bagaimana membantu gerakan sosial ini supaya menang. Saya pengen lihat cara kerjanya gerakan ini gimana sih. Baca literatur ternyata Castell bilang power is communication. Kalau kamu nggak mampu berkomunikasi kamu nggak punya power. Karena gerakan sosial nggak mungkin pakai mekanisme yang lain. Mekanisme yang lain kan violence untuk kekuasaan. Nggak mungkin mereka pakai violence. Mereka hanya bisa pakai komunikasi. Tapi komunikasi saingan. Biasanya kan selama ini waktu saya masih aktivis strateginya itu kan kita menawarkan sesuatu ke media. Bikin sesuatu yang sensasional supaya ada nilai beritanya. Bahwa sapi ke DPR ditulisin ya ini SBY nanti jadi heboh media ngeliput. Tapi isunya tuh nggak naik. Kalaupun naik nggak sesuai sama yang diinginkan kita sebagai gerakan sosial. Diliput sih diliput tapi kok beda sama yang kita mau. Apa alat yang paling mungkin? Ya tentu saja kalau website ini kan mereka sendiri yang ngatur mau diisi apa mau ditulis apa mau dimasukkan hyperlinknya apa saja ini mereka bisa kontrol gitu menurut saya. Coba kita lihat mereka bisa manfaatin nggak sih dengan bagus untuk memenangkan isu gitu. Nah setelah saya lihat setelah saya teliti dari segi resiprokalitas dari segi jaringan memang sudah terbentuk itu. Tetapi dari sisi frame nah framenya masih satu frame nah frame yang dipakai ini yang tertulis di disertasi saya tapi nggak saya masukkan di presentasi ini. Kalau Castel bilang kan harus ada kemarahan tapi harus ada hope juga. Gerakan lingkungan kita tuh nggak nulis hope. kayaknya dunia ini nggak ada harapan lagi ya. Yang dibuat kita tuh marah saja tapi kita nggak dibuat berharap. Itu kritik saya yang pertama. Kritik saya yang kedua adalah kok gerakan lingkungan justru memperlakukan manusia lain juga hanya sekedar sebagai objek. Menurut saya cuma kayak ATM yang mereka butuhkan ketika mereka butuh biaya pergerakan. Harusnya dibangun juga dong relasi personal. Kalau saya sebagai aktivis Mbak Melani Mbak Isma Yanti mau donasi ya nggak apa-apa donasi. Kalau mau donasi yang nggak sia-sia ya bisa juga kita bikin gitu ya. Saya jualan apa puding kek supaya dapat donasi. Tapi bukan berarti selesai di situ. Saya tetap harus diskusi harus datang ngobrol melibatkan orang. Apa sih sebenarnya yang kita sama-sama mau tentang lingkungan? Kalau ini kan relasinya kayak Cuma kayak gitu aja kan relasinya antara organisasi gerakan sama pendukungnya. Sudah kamu beli donasi gitu ya. Padahal harusnya ada diskusi gitu. Sehingga orang-orang ini juga ada keterlibatan emosional. Tadi ada harapan juga. Ada kemarahan juga. Nah ini kan yang katanya Kastel itu penting gitu ya. Dua-duanya harus ada. Nah framenya tadi itu marah-marah doang gitu. Ini kejam banget nih. Negara kejam banget. Korporasi kejam banget. Tapi nggak ada hope. Harusnya hope juga dibangun. Nah yang bagus belakangan itu yang kendeng tuh. Omah kendeng yang pabrik semen itu ya. Itu membangun membangun frame-frame harapan. Ada hope gitu diangkat. Ini kita berhasil menang nih. Ada pendukungan di sini. Kendeng. Omah kendeng apa kendeng? Kendeng. Kendeng. Kendeng-kendeng. Nah itu yang nggak ada. Jadi itu kritika itu ya. Jadi ketika dia profesionalisasi untuk sebagai strategi sosial marketing nggak problem. Tapi hubungannya juga jangan reifikasi juga lah gitu ya. Hubungannya harus dibangun. Apa ya? Mungkin karena saya aktivis klasik ideologi. Pemikiran harus dibangun. Ada pengkaderan gitu ya. Jadi ya orang silahkan lah. Dokterinasi. Bukan indokterinasi juga ya. Tetapi lebih kepada ruang publik dianggap kita memasukkan mereka dalam suatu diskusi gitu ya. Di dalam ruang publik dalam pengertian habermasian gitu ya. Kira-kira mau diapain nih? Kira-kira mau diapain gitu? Isu-isu lingkungan ini? Nah kira-kira gitu Mbak Melanie. Ya. Makasih Mbak Melanie karena sudah jelang waktu berbuka sayang banget. Sebetulnya pengen banget open pasti juga banyak dari beberapa yang pengen tanya lebih lanjut gitu ya Pak. Tapi mau bagaimana? Kalau yang mau baca disertasi saya tadi tertarik mungkin bisa ini nanti ke Pak Eka nanti saya kirim lewat email. Materi juga nanti. Materi-materi bisa di-share-nya? Bisa-bisa. silahkan. Oke deh. Berarti materi sudah disetujui nasum ya Pak? Nanti dikirim. Aduh. Mati. Saya baru-baru ini jadi penggemar sisek. Oke boleh lah. Dia juga kayaknya agak-agak berjejaringan juga wala pikirnya. Marxis julukannya kan Marxis paling berbahaya di Barat saat ini. Iya karena banyak sekali konspirasi konspirasi embryo-embryo konspirasi yang bisa di- Mas Nurul saya masih ingat loh sama Mas Nurul. Kita akan sering ngopi bareng. Iya Mas. Apa kabar? Iya sehat. Masih di KPID? Oh enggak, enggak, enggak. Sudah, sudah. Sudah, iya. Memperkenalkan diri kayak sama siapa aja. aduh-aduh sama Mas yang tuan rumah nih. Walang kawan ngopi memperkenalkan diri. Oke. Oke, kita udah di penghujung lagi-lagi nih di penghujung ya. Sorry banget buat teman-teman yang belum sempat tapi bisa juga ngeliat nanti rekamannya di YouTube. Jadi bisa di-back lagi materinya ke apa. Nanti juga materi kita sebar juga. udah disetujui. Nah, sebelum dikebalikin ke PK, Pak, kutipan yang kutipan kemarin enggak ada ya Pak ya. Minggu ini kutipannya yang ada di poster Pak. The fundamental digital divide is not measured by the number of connections to the internet but by consequences of both connections and like connections. Jadi, Kasel enggak bilang apa alamu. Oke, Kasel enggak ngomong soal number lah. Dia ada yang sama Ade bilang. Semua tuh harus semua tuh semua tuh semua tuh harus berdasarkan koneksi yang real. itu intinya. Jadi, Kasel tuh keren lah. Aku baru punya dua bukunya. Oke. Nanti. Mau gak, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Isma atas pimpinan, jadi pimpinan di kesempatan hari ini. Terima kasih. Mas Ade, Oriza Rio atas share-nya dan memang sangat menginspirasi ya. Ada beberapa, meskipun analisis jaringan itu kan sebetulnya sudah dimulai tahun berapa? 70-an awal, 80-an awal. Lebih awal lagi. 60-an. Jakob Moreno itu kan 20-an. 20-an ya. Tetapi software-softwarenya dan secara metodologis penelitian ini mulai berkembang tahun 70-an sih ya. Kalau sudah masuk ke software ya. Betul. Kalau Rogers itu Communication Network dia itu tahun berapa ya? Iya. Rogers Kincaid sekitar itu. Itu yang masuk ke komunikasi ya. Masuk ke komunikasi. 70-an sih sebetulnya. Terima kasih kepada teman-teman namanya sekarang bukan teman-teman lagi tapi para binarian. Asik. Para binarian. Memingkir saya, Kak, ya. Bukan saya, ya. kepleset dikit jadi binusian. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang tadi di-sharekan oleh Mas Ade ini. Luar biasa. Terima kasih. Semoga menjadi khasanah penelitian-penelitian baru terutama di bidang ilmu sosial bahkan mungkin politik bahkan itu mungkin antropologi juga bisa masuk tapi dengan basis media sosial tapi juga bisa dalam konteks apa namanya komunikasi dan sebagainya. Saya kira pembicaraan-pembicaraan ini bisa bermanfaat dan mengembangkan perkembangan ilmu terutama yang bisa bermanfaat untuk kemajuan masyarakat. Kemajuan peradaban kita sebagai manusia. terima kasih atas kehadirannya dan kita akan ketemu dua minggu lagi karena minggu depan diliburkan karena tanggal merah Idul Fitri dan saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan kepada Mas Ade Ismayanti Dida Mas Helmi Nurul dan sebagainya Mas Iman dan sebagainya mohon naaf Laib dan Batin semoga kita dua minggu lagi akan ketemu lagi tetapi dengan konteks penelitian etnografi tetapi di dalam konteks komunikasi politik dan ilmu politik. ini mungkin nanti akan ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih segar lagi terutama dalam bidang politik dan ilmu komunikasi politik. Terima kasih sampai jumpa dan salam sehat semuanya. Selamat berbuka semuanya. Terima kasih.